Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan Kota melaksanakan pencanangan sekolah adiwiata dan sekaligus dirangkai dengan pelatihan kepemimpinan OSIS SMP Negeri Segecamatan Palaran, Lojanan Ilir, dan Samarinda Seberang dengan mengambil tema Menuju Generasi Milenial. Program Sekolah Adiwiata adalah merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya memberikan dorongan untuk menciptakan pengetahuan dan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk latihan kepemimpinan OSIS adalah merupakan kegiatan pembelajaran siswa untuk mendapatkan materi tentang kepemimpinan dan keorganisasian dalam membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan untuk generasi masa depan bangsa. Menurut Wakil Wali Kota, Samarinda Muhammad Barkati, mengatakan bahwa melalui pencanangan sekolah adiwiata dan pelatihan kepemimpinan OSIS adalah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Pencanangan sekolah adiwiata, kemudian latihan kepemimpinan OSIS, kemudian raker atas asosiasi ketata usahaan sekolah. Ini sangat bagus untuk menjadikan anak-anak kita bisa belajar menjadi pemimpin, mengadir mereka untuk bisa berorganisasi. Kemudian untuk raker atas, semoga mereka menjadi tenaga-tenaga yang profesional dan dengan menambah semangat kinerja mereka. Kemudian dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8, Samarinda Sebrang, juga menyebutkan bahwa untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, memang perlu dilakukan beberapa tahapan, baik secara akademik maupun non-akademik, dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam proses belajar-mengajar. Hal yang memang dituntut karena kemajuan sekolah itu tentunya juga dari segi pelayanan kepada anak didik, tentunya dalam pembinaan akademik maupun non-akademik, tentunya juga bahwa dalam pengembangan akademik tentunya ini berkaitan dengan kompetensi ya, yang diharapkan bahwa dalam proses belajar-mengajar, bapak ibu yang dia transferkan ke anak didik, baik itu sikap, baik itu pengetahuan maupun untuk keterampilan, hal ini akan memujudkan kelak anak itu, ya kalau sudah menamatkan di SMP 8, kelak akan dia berguna untuk dirinya sendiri, baik itu untuk orang tuanya maupun untuk bangsa. Dari SMP Negeri 8 Samarinda Sebrang, Pencanangan Sekolah Adiwiata dan Latihan Kepemimpinan OSIS, Kamis 30 Januari 2020, GATV Kaltim, Regita Nugrah mengabarkan. Pencanangan siswa SMP 8 yang kalau kita tamatkan itu tentunya nanti akan dia bermanfaatlah berguna di masyarakat.